Intro Shalom saudaraku, kembali lagi di channel Gembala Kristus Hari ini saya akan membahas Minggu Pasca berdarah yang minggu lalu yang terjadi di Sri Lanka Nah, mau tau bagaimana fakta yang sebenarnya? Tetap nonton ya! Yang pertama, asal mula bom pertama yang terjadi di Sri Lanka Yaitu adanya sebuah ledakan yang dilaporkan kembali terjadi di dekat salah satu gereja di Sri Lanka Yang mengguncang bom saat perayaan Pasca pada Minggu 21 April 2019 waktu setempat Ledakan ini dilaporkan berasal dari sebuah fun Diketahui bahwa pengamanan ini berbagai wilayah Sri Lanka ditingkatkan usai 8 lokasi berbeda Diguncang ledakan bom pada hari Minggu 21 April 2019 waktu setempat Sedikit 290 orang tewas dan lebih dari 500 orang lainnya mengalami luka-luka akibat sereretan ledakan bom tersebut Lalu, ada beberapa fakta yang terkait dalam serangan bom di Sri Lanka Fakta yang pertama, satu, sebanyak 8 lokasi telah menjadi sasaran serangan bom termasuk gereja-gereja Kristen dan hotel-hotel mewah Fakta yang kedua, tidak ada yang segera mengklaim bertanggung jawab atas serangan teror bom yang sudah pernah terlihat sejak perang saudara di Sri Lanka 10 tahun yang lalu Fakta yang ketiga, Perdana Menteri Sri Lanka mengumumkan diberlakukannya jam malam dengan efek langsung dan menutup situs media sosial dan layanan pesan Fakta yang keempat, sejauh ini 8 ledakan telah dilaporkan 3 di kebaktian gereja, 3 di hotel, 1 di luar kebun binatang, di selatan ibu kota Kolombo, dan 1 lagi di pinggiran kota Fakta yang kelima, sebanyak 7 orang telah ditangkap dan 3 petugas polisi tewas dalam serangan yang dilakukan pasukan keamanan di sebuah rumah ibu kota Sri Lanka Beberapa jam setelah terjadinya serangkaian ledakan bom yang menurut beberapa pejabat adalah serangan bom bunuh diri Jadi, apa tujuan dari pemboman Sri Lanka tersebut? Menteri Keuangan Sri Lanka yang menyebutkan bahwa pemboman ini adalah upaya jahat untuk menciptakan ketegangan rasial dan agama di negara ini lagi Dengan demikian, menarik negara dan kita semua untuk mengalami kemunduran secara ekonomi sosial Padahal, sebaliknya, negara kita saat ini sedang pulih dari perang yang berkepanjangan yang menghancurkan jalinan persaudaraan di negara kita selama hampir 30 tahun Pemboman itu bukanlah tindakan individu yang fanatik Ini jelas upaya yang sangat terkoordinasi untuk menciptakan pembunuhan, kekacauan, dan anarki di negaranya Seperti dalam perkataan Menteri Keuangan Sri Lanka tersebut Dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Lanka, bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari pemboman ini adalah merupakan dari tindakan terorisme Nah, apa sih terorisme itu? Terorisme merupakan masalah pelik bukan hanya pada abad modern ini Melainkan masalah yang sudah setua perabatan umat manusia di dunia Pelakunya bukan monopoli bangsa dan agama tertentu Sejarah mencatat bahwa pelaku terorisme bisa berasal dari latar berakang apa saja Tidak jarang kaum radikal ini merupakan tindakan kekerasan berdasarkan keyakinan agama Untuk membasmi lawannya Mereka menjalankan dengan suatu niat luhur demi menegakkan kebenaran dan keadilan menurut versi mereka sendiri Kita sebagai murid-muridnya Yesus Kristus mengajarkan agar kita mengampuni dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita Dalam ajaran Alkitab Roma 12 ayat 17 dan ayat 21 Di ayat 17 Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukan apa yang baik bagi semua orang Ayat ke-21 Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Arti mengampuni dan berdoa ini tidak berhenti hanya pada ritual ibadah dalam gedung gereja Sebaliknya karya kasih Allah yang mengampuni dan memulihkan ini mengundang kita untuk mewujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari Kasih Allah menyapa baik korban teror maupun pelaku dan juga menyapa semua orang Kita dipanggil untuk membawa damai dimanapun kita berada Baik kita berdiam diri atau berhenti berbuat baik Kita akan menjadi pupuk penyubur terorisme Sebaliknya kita perlu secara aktif ikut berupaya untuk mewujudkan kebenaran Memperjuangkan keadilan dan berbuat kebaikan untuk menghapus dosa kemiskinan dan kebodohan Bukan dengan senjata kekerasan Bukan pula dengan berpangku tangan dan hanya menyalakan pemerintah dan pihak lain Melainkan dengan mengamalkan kasih Sekian penjelasan saya mengenai bom yang di Sri Lanka dengan fakta-fakta yang sudah saya jelaskan Jangan lupa untuk subscribe channel Gembala Kristus Dan jangan lupa share video ini ke seluruh umat Kristiani lainnya Nah jangan lupa juga komen kalau misalnya ada kalian tahu tentang fakta-fakta yang lainnya mengenai bom di Sri Lanka Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Dadah Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax